Intro Jadi pertama, memang akhlak itu adalah buahnya tasawuf Tidak mungkin orang bertasawuf dengan baik kalau akhlaknya tidak baik Justru akhlak lahir dari hati yang bersih, yang dibersihkan lewat proses tasawuf atau dalam istilah Al-Quran, taskiyatun nafs Nah, kalau seseorang hanya melakukan satu dua kebaikan Saya akan memulai dengan mengatakan bahwa lebih baik berbuat satu dua kebaikan daripada tidak berbuat kebaikan sama sekali Jadi saya tidak ingin menihilkan kebaikan meskipun sedikit Tapi sebaiknya orang muslim, mu'min itu ya hidupnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Kebaikan itu apa saja, tidak mesti cuma sedekah Kita punya istri atau suami dan kita berbuat baik kepada istri atau suami itu sudah kebaikan Kita punya anak, kita berbuat baik kepada anak kita itu kebaikan Kita menjadi karyawan di perusahaan dan kita menjalankan amanah kita sebagai karyawan di perusahaan Meskipun kita digaji itu sudah kebaikan Kita menjadi bos di perusahaan dan memperhatikan anak buah kita itu sudah kebaikan Kita bertetangga tanpa mengganggu tetangga kita itu sudah kebaikan Jadi pertama pemahaman kita tentang kebaikan harus diperluas Semua saja yang kita lakukan, apakah bekerja bahkan bercanda dengan istri atau suami dan anak Bahkan di dalam hadith berhubungan suami istri Itu semua adalah sumber kebaikan Jadi mestinya kalau orang mau disebut sufi ya hidupnya dipenuhi dengan kebaikan Tapi dalam makna kebaikan yang sangat luas itu Apakah ada beda antara tasawuf dan akhlak Seperti saya katakan beda tapi tidak terpisah Bedanya tasawuf itu kegiatan membersihkan hati Akhlak itu hasil dari kebersihan hati Tapi tertampak disitu bahwa itu dua hal berbeda Satu adalah kegiatannya, kedua adalah hasilnya Tapi kedua yang tidak terpisahkan Tidak akan pernah ada tasawuf tanpa akhlak mulia Dan tidak akan orang memiliki akhlak mulia Kecuali membersihkan hatinya lewat tasawuf atau taskiyat benafs Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya